Bab 1884 Tidak ada berita pasti, tetapi tidak ada yang melihat Yun Che secara langsung. Tapi apakah itu benua langit yang mendalam atau alam iblis ilusi, rumor yang kembali dari Yun Che telah menyebar dengan cepat. Hanya dalam dua hari, kekuatan tingkat atas dari dua benua hampir diketahui. Karena hari itu, Divine Phoenix City sedang bergerak, Blue Wind Empress bergegas pergi ketika menerima utusan dari berbagai negara, Snow Region of Extremis bergolak, dan langit di atas Demon Imperial City dipotong oleh tanda hitam tahan lama oleh Little Demon. Sosok permaisuri yang terburu-buru. Semua ini memberitahu semua orang bahwa Yun Che, yang telah pergi selama lima tahun, telah kembali. Spekulasi bahwa dia dikubur dalam rumor pesawat yang lebih tinggi pasti akan hilang. Hanya saja makhluk Blue Polestar akan selalu memikirkan hal yang mustahil, di mana Yun Che yang telah kembali kali ini telah berdiri di dunia ini. Karena itulah fantasi puncak mereka, ketinggian yang tidak bisa mereka capai. Berbeda dari reuni terakhir, reuni ini tidak hanya melampaui hidup dan mati dan keputusasaan, tetapi juga disertai dengan kehilangan yang paling menyakitkan dan keajaiban yang paling melamun. Itu terlalu berharga. Xiao Lai, Yun King Hong, Mu Yu Rou, Chang Yue, Xiao Ling Ki, Su Ling Er, Chu Yue Chan, Huan Kai, Yun Wuxin. Sosok-sosok yang diukir jiwa ini muncul kembali satu demi satu, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya. Darah yang ternoda oleh tangan sangat berharga. Terakhir kali dia kembali, dia menggambarkan alam dewa yang luas kepada mereka, tetapi dia menyembunyikan banyak kesulitan dan bahaya. Ditambah dengan terlalu banyak keraguan, ketidaktahuan, dan potensi bahaya, dia tidak bisa sepenuhnya mengakui banyak hal. Kali ini, semua pertemuan, semua malapetaka, dia curahkan ke hatinya. Termasuk kesengsaraan merah tua, termasuk dia dan Jasmine, saat berikutnya yang menenangkan malapetaka itu terluka oleh dunia, termasuk dia menyaksikan Blue Polestar hancur menjadi campuran kabut darah dan debu jiwa yang mati, termasuk menyeret sisa kehidupan yang diselamatkan oleh Musuanyin untuk melarikan diri ke wilayah utara yang gelap. Sampai dia menjadi Raja Iblis kegelapan, darah menodai tiga alam, dan melangkah ke langit sebagai kaisar. Namun, itu tidak sepenuhnya tanpa penyembunyian. Misalnya, dia tidak menyebutkan tiga kata, siya king yue, selama seluruh proses, hanya penghancuran kejam bintang kutub biru, kejahatan yang akhirnya terpaksa dia bunuh sendiri, kaisar dewa bulan. Tanda pisah-tanda pisah. Benua langit yang mendalam, kota awan terapung, klan Xiao. Sudah lama di sini, dan suasana Floating Cloud City menjadi bergejolak. Di langit yang jauh, bayang-bayang Bahtera yang dalam dengan cepat mendekat. Saat mendekati Floating Cloud City, mereka dengan cepat melambat, dan kemudian perlahan-lahan turun keluar Floating Cloud City. Mereka memandang jauh dari kota dan tidak berani memasuki kota dengan gegabuh. Mereka mengetahui dari saluran yang berbeda bahwa Yun Che telah muncul di Floating Cloud City, dan mereka tahu bahwa hari ini adalah ulang tahun ke-10 ganda putri Yun Che, jadi mereka datang dengan hadiah. Sebenarnya, mereka semua tahu betul bahwa Yun Che hampir tidak mungkin bertemu dengan mereka. Namun, Yun Che tidak akan diwawancarai. Mereka tidak bisa tidak datang. Menantu perempuan Chi Chi Wu Yao, menghormati ayah dan ibu. Kaisar Chi Wu Yao, di depan Yun King Hong dan Mu Yu Rou, menampilkan hadiah Junior Blue Wind Nation. Meskipun dia telah menekan dirinya sendiri dengan seluruh kekuatannya, bahkan jika hanya ada satu gumpalan kagungan permaisuri iblis Wan Zainya, itu masih terlalu menakutkan untuk makhluk pesawat ini. Dari penampilannya hingga pembukaan mulutnya, semua orang tidak sadarkan diri. Menahan napas, tak mampu berkata-kata. Yun Che melengkungkan sudut matanya agak tak berdaya, dan kemudian mengalihkan pandangannya untuk mengisolasi semangat Chi Wu Yao yang meluap, sehingga mata semua orang dengan cepat memulihkan pemahaman yang jelas. Apakah kamu, permaisuri yang dikatakan chair? Saat berbicara, Mu Yu Rou sudah berdiri tanpa sadar, tatapannya seolah melekat erat pada tubuh Chi Wu Yao, tidak bisa bergeser untuk waktu yang lama. Orang kepercayaan Yun Che di dekatnya adalah semua wanita terbaik di dunia ini. Tetapi wanita berbaju hitam di depannya, tidak peduli aspek apa, tampaknya adalah keberadaan yang tidak dapat dijelaskan oleh retorika yang ada di dunia ini sama sekali. Iya, Chi Wu Yao menanggapi dengan senyuman, selalu menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Meskipun usia dan pengalamannya jauh lebih baik daripada satu sama lain, Wu Yao menikah dengan suami dua tahun lalu, permaisuri iblis pertama, kemudian kaisar kemudian. Pada saat pernikahan, segudang roh di wilayah utara adalah buktinya, tetapi karena takdir, kurangnya rasa hormat orang tua adalah penyesalan besar bagi suami dan Wu Yao. Petik 2. Cepat bangun. Tanpa menunggu dia melanjutkan, Mu Yu Rou telah bergerak maju dengan cepat, mengulurkan tangan untuk menjemputnya, dan belum berbicara, matanya sudah berkabut dengan air mata, kata Cher, jika bukan karena kamu, dia mungkin sudah lama sekali. Tidak akan pernah ada hari ini lagi, Anda adalah permaisuri Cher, dan terlebih lagi. Dermawan besar keluarga kami. Ibu berbicara dengan serius, Chi Wu Yao tersenyum, saya dan suami saling berpelukan dan berpelukan. Tubuh dan hati sudah menjadi satu. Tidak perlu mengucapkan kata, ramah, dan saya tidak tahan dengan pujian dari ibu saya. Hai, kiannya yinger langsung merindukan wajahnya, dia tidak bisa melihatnya, apalagi adegan ini. Dia berbeda dari Chi Wu Yao. Dia mencintai Yun Che, tetapi tidak akan menyembah kerabat Yun Che karena ini. Bahkan orang tua kandungnya. Dia dan Chi Wu Yao datang bersama, tetapi mereka hanya berdiri di sisi Yun Che tanpa menyipitkan mata atau mengucapkan sepatah katapun. Sepertinya tidak ada orang lain, dihadapannya kecuali Yun Che. Mu Yu Rou selalu menjadi orang yang emosional, tetapi Yun King Hong berbeda. Dia memalingkan muka dari tubuh Chi Wu Yao dan menghela nafas dalam diam. Meskipun dia siap secara mental, mantan permaisuri iblis wilayah utara dalam kisah Yun Che, ketika permaisuri alam dewa muncul, itu hanya sekilas saat pertama, dan turbulensi jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya memberitahunya, wanita ini adalah eksistensi yang benar-benar melampaui ranah kognisi dan imajinasinya. Dan wanita seperti itu dengan rela tunduk pada mereka. Karena Yun Che, salah satu, S kompleksitas yang aneh bergoyang melalui bagian terdalam dari Yun King Hong, murid S, dan kemudian dengan cepat menghilang, wajahnya kembali bahagia tersenyum tipis. Wu Xin tidak disengaja ini adalah hadiah pertemuan dari permaisuri ini, dan ini juga hadiah ulang tahun. Chi Wu Yao mengetuk jari, satu cahaya hitam melayang ke arah Yun Wu Xin. Terima kasih bibi Chi. Yun Wu Xin dengan hormat mengulurkan tangan dan mengambilnya. Ketika cahaya hitam menghilang, apa yang jatuh ke tangannya adalah batu pencitraan mendalam kecil. Yun Wu Xin membeku sesaat. Batu pencitraan yang mendalam, Yun Che menatap Chi Wu Yao dengan tatapan bingung. Dan ini jelas merupakan batu pencitraan mendalam yang tidak bisa lebih dari biasa. Mengabaikan Yun Che, Chi Wu Yao tersenyum pada Yun Wu Xin dan berkata, ayahmu sekarang adalah kaisar di atas surga. Dengan cintanya padamu, Wan Zheng, dia akan mengambil apapun yang kamu mau. Jadi, memikirkannya, sulit bagi permaisuri ini untuk memiliki hadiah yang lebih baik untukmu daripada video ini. Petik 2. Kaka, kakak. Pada saat ini, raungan keras dengan kegembiraan yang luar biasa datang dari jauh. Setelah ini, sosok dengan aura yang jelas kacau jatuh dari udara dan bergegas langsung ke ola di tengah teriakan. Mulut Yun Che bergerak sedikit, dan saat dia mengalihkan pandangannya, Xiao Yun sudah terlihat. Kaka laki-laki, melihat Yun Che dengan mataku sendiri, Xiao Yun hampir tidak bisa menahan diri, tersedak oleh teriakan, dan bergegas ke depan, menangis untuk waktu yang lama. Xiao Yun, sudah lama sekali. Yun Che menepuk pundaknya. Kaka, tidak apa-apa jika tidak ada yang terjadi. Xiao Yun mengertakkan gigi dan akhirnya berhenti menangis. Dia cepat mengulurkan tangannya dan meraih remaja yang di belakang mengikuti terburu-buru, Yongan, tidak terburu-buru. Sebelum ia selesai berbicara, anak plop berlutut, dan berat mengetuk kepalanya, Yongan telah melihat paman Yun. Pria muda di depannya sudah setinggi tujuh kaki, dengan ekspresi tegas dan tatapan berbintang. Deenergi yang mendalam dari tubuh juga mendekati ranah sky mendalam. Prestasi masa depan tentu tidak akan lebih lemah dari ayahnya. Yongan, kamu juga sudah dewasa. Yun Che mengulurkan tangannya untuk mengangkatnya, dan menghela nafas dalam-dalam. Xiao Yun meneteskan air mata dan dengan tulus berkata, Paman Yun menyelamatkan hidupku, dan Yongan tidak akan pernah melupakannya. Selama bertahun-tahun, Yongan telah berdoa bersama ayahnya untuk kembalinya Paman Yun dengan selamat. Saya percaya bahwa Paman Yun akan memilikinya dimanapun Anda berada. Berkah surga. Petik 2. Anak baik, Yun Che mengangguk ringan. Kakak Yun. Dari belakang, Tian Xia Diki datang dengan senyum, memegang batu giok merah muda di tangannya, yang tampak baru berusia 4 atau 5 tahun. Hati dan mata Yun Che bergerak pada saat yang sama, mungkinkah dia? Yongning, Tian Xia Diki berhenti dan membungkuk dan berkata kepada gadis kecil itu, ini adalah Paman Yun yang sering disebutkan orang tuaku kepadamu. Benar saja, bibir Yun Che tersenyum, dan matanya menjadi lebih hangat. Ketika dia pergi tahun itu, Tian Xia Diki baru saja hamil, dan Xiao Lai menamakannya Yongning. Dalam mimpi, dia begitu besar. Paman Yun, bagus. Gadis itu tampak sedikit takut hidup, manja berteriak lemah dan menyusut ke belakang ibunya, hanya menunjukkan setengah dari pipi merah mudanya, diam-diam menatap Yun Che. Yun Che merespons dengan cepat dan lembut, dengan senang hati Xiao Yun sudah menjadi anak-anak, dan juga dengan cepat memikirkan apa yang harus dikirim ini. Putri kecil klan Xiao untuk bertemu. Hahaha. Tawa keras datang, dan keterkejutan membuat seluruh Floating Cloud City bergetar. Kakek, Yun Che menyambutnya dengan membungkuk. Mufei yang tidak ada setiap saat, Tawa datang lebih dulu. Di hadapan Yun Che, dia berjalan cepat untuk menyambutnya, dan dia melewati, Xiao, meninggalkan gendang telinganya bersenandung dan berteriak. Wu Xin kecil tidak disengaja, lihat hadiah apa yang kakek bawakan untukmu. Sulit untuk melihat dalam ribuan tahun. Kadal naga ungu, baru saja ditangkap dari lembah Lei Yan. Hahaha. Floating Cloud City aliran udara bergolak, tetapi tidak ada debu. Hari ini adalah ulang tahun ke-10 dari Yun Wuxin, dan ini juga merupakan kehidupan baru dan titik awal yang bebas debu. Suanyuan Wen Tian, pengunjung alam dewa, mati dewa bintang, kesengsaraan merah, bintang kutub biru jatuh, benci penuh dengan jiwa iblis, penguasa naga wilayah barat. Semuanya telah pergi selamanya, hanya kedamaian yang tidak bisa dirusak oleh siapapun. Keramaian berangsur-angsur turun, dan bintang-bintang menghiasi malam. Yun King Hong berdiri di halaman, menatap langit berbintang yang dalam. Ini adalah kediaman Xiao Ying, ayah dari Xiao Yun. Dia telah berdiri di sini untuk waktu yang lama, sepertinya ingat tahun itu. Ayah. Yun Che berjalan mendekat dan melirik ke area sekitarnya yang hampir tidak berubah, aku merasa menyesal tentang apa yang terjadi saat itu. Yun King Hong kembali sadar, tersenyum dan berkata, ya, tidak juga. Oh. Ada hal lain yang membuat saya merasa lebih emosional. Bahkan, itu membuatku merasa lebih aneh daripada pengalaman yang telah kamu sebutkan selama bertahun-tahun. Yun King Hong berkata perlahan. Ini benar-benar membuat Yun Che penasaran, ada apa? Apakah kamu benar-benar anakku? Hahaha. Kata-kata di telinga membuat Yun Che tertawa terbahak-bahak, ayah tidak mudah bercanda, dan tiba-tiba dia membuat lelucon, yang membuat orang sedikit terkejut. Namun, tidak ada tawa dari ayahnya di telinga. Yun Che mengalihkan pandangannya ke samping, tetapi menemukan bahwa Yun King Hong sedang menatap ke langit, tanpa sedikitpun senyum di wajahnya. Ekspresi genap termasuk juga sangat istimewa, kompleks dan tercengang. Yun Che tersenyum, sedikit tercengang, ayah, bukankah begitu? Benar-benar berpikir begitu. Yun King Hong menundukkan kepalanya, tertawa ringan berkata, kamu dan aku adalah ayah dan anak kandungmu, garis keturunan terhubung. Ini, tidak peduli bagaimana dunia berubah, itu tidak dapat disangkal dan diubah. Hanya saja. Berhenti sejenak, dan dia melanjutkan, meskipun saya belum pernah berhubungan dengan dunia bernama, alam dewa, orang-orang di sana dapat mengubah seluruh bintang kutub biru menjadi debu dengan lambayan tangan. Tidak ada keraguan, itu adalah keberadaan yang tidak dapat saya pahami sama sekali, dan itu adalah bidang yang tidak mungkin disentuh dalam hidup saya. Dan kamu, sejak pertama kali kamu pergi ke sana, baru lebih dari 10 tahun sejak kamu benar-benar menjadi kaisar yang meletakkan segalanya di bawah telapak tanganmu. Yun King Hong sedikit menutup kedua matanya, ini membuatku merasa, aku Yun King Hong, bisakah aku benar-benar melahirkan anak seperti itu? Yun Che tersenyum dan berkata, saya hari ini, tidak tepat karena ayah, anda cukup baik. Tidak, Yun King Hong menggelengkan kepalanya, sebagai ayah yang sama sekali tidak sombong merendahkan dirinya, masih ada sedikit kesombongan dalam temperamennya. Saat itu, anda menyelamatkan keluarga Yun dan klan kaisar iblis dari bahaya, dan kemudian mengalahkan Suanyuan Wen Tian untuk menjadi benua langit yang mendalam dan keberadaan tertinggi dari alam iblis ilusi. Saya sangat senang dan bangga akan hal itu, dan menghela nafas berkali-kali bahwa saya layak menjadi puteraku Yun King Hong. Nasib, visi, dan batas atas seseorang seringkali ditentukan oleh garis keturunan dan asal-usulnya. Ini adalah fakta yang kejam dan tak terbantahkan. Cer, di mana kamu berada sekarang, adalah untuk ayahmu dan seluruh klan Yun. Ketinggian yang tidak terjangkau, terus terang, dalam dua hari terakhir, kesedihan di hati saya lebih baik daripada kesombongan. Petik 2. Berbicara tentang ini, Yun King Hong tertawa, putranya terlalu baik, sangat baik sehingga membuat seorang ayah bingung. Seorang ayah sepertiku mungkin langka di dunia, hahaha. Oke, oke, jangan munafik tentang ini. Sebelum Yun Che berbicara, Yun King Hong melambaikan tangannya dan berbalik untuk melihat putranya, Cer, karena kamu adalah Kaisar Alam Dewa. Pasti ada banyak hal, apakah anda ingin segera pergi? Tidak, kata Yun Che sambil tersenyum, kata, Kaisar Yun, lebih merupakan sebutan bagiku. Mengontrol Alam Dewa diserahkan kepada Wu Yao, dia lebih pandai dalam hal itu daripada saya. Saya bahkan tidak masalah jika anda membiarkannya pergi selama seribu tahun atau seratus tahun. Petik 2. Dan, ini rumahku. Itu bagus. Yun King Hong tersenyum terbuka, bersama mereka lebih banyak, terutama Wu Xin tidak disengaja. Waktu kamu kehilangan dia terlalu lama. Saya mengerti, Yun Che mengangguk berat, saya pasti akan menebus kekurangan saya tahun-tahun ini. Kami mengobrol dengan Yun King Hong untuk waktu yang lama, sampai bulan terbenam dan bintang-bintang jarang. Dikirim ke Yun King Hong, Yun Che duduk di atap sendirian, dan jatuh ke dalam periode melankolis yang panjang seperti ayahnya. Suanyuan Wen Tian menjadi Divine Dao, berencana untuk bertahan selama seribu tahun, sebelum mendapatkan tubuh Divine Dao yang setengah lumpuh. Long Bai menjadi penguasa naga yang membenci alam dewa. Dengan penyelamatan dan bantuan Sensei, dibutuhkan hampir seratus ribu untuk waktu yang lama. Dan saya sendiri. Sekarang mereka baru berusia setengah dari siklus enam puluh tahun, tetapi mereka telah menghancurkan semuanya. Surga sepuluh ribu alam, semua ada di kakinya. Sebelum dia berusia enam belas tahun, dia adalah orang yang cacat. Awal dari semua perubahan adalah ketika dia diracun sampai mati pada hari dia menikahi Xia King Yue. Kelahiran kembali, ke benua Azure Cloud. Dan, kelahiran kembali, dari benua Azure Cloud kembali ke hari pernikahan dengan Xia King Yue. Setelah itu, dia bertemu Jasmine, mendapat warisan dewa jahat, mendapat kekuatan dewa kemarahan, mendapat roh Phoenix, mendapat dewa naga, mendapat Bahtera mendalam honger dan primordial, dan mendapat roh gagak emas di alam setan ilusi. Di hadapan Suanyuan Wen Tian, yang mencapai di Findao, dia bertemu Yue lagi dengan putus asa. Ketika dia tiba di alam dewa, dia bertemu dengan roh ilahi S. Phoenix yang bertahan hingga hari ini. Di penjara api pemakaman dewa, dia bertemu dengan roh Phoenix lainnya. Di tanah terlarang Samsara, dia diperlakukan secara khusus oleh Sensei. Setelah Kaisar Iblis kembali, Kaisar Iblis pemalus surga yang menakutkan memberinya banyak hadiah. Tujuh utama Heavenly mendalam harta, Primordial Cell of Life and Deat, Eternal Sky Pearl, Sky Poison Pearl, Cermin Samsara semua dalam bukunya tubuh, dan Dunia Needle juga di sisinya. Di antaranya, hadiah apapun sulit diperoleh orang lain selamanya. Dan dia, dari usia 16 tahun hingga sekarang, baru berusia awal 20-an. Mengapa? Mengapa semua ini terkonsentrasi pada tubuh mereka sendiri, dan dalam waktu yang singkat? Ini sebenarnya berpikir bahwa Yun Che dalam pikiran lebih dari sekali selama bertahun-tahun. Untuk Yun King Hong, itu pemikiran itu benar-benar berbalik keluar. Apakah itu benar-benar yang disebut, keberuntungan? Saya tidak pernah percaya pada apa yang disebut takdir sebelumnya. Tapi saat aku bertemu denganmu, kau pasti beruntung. Inilah yang dikatakan Jasmine kepadanya lebih dari sekali. Jasmine. Bab 1885. Xiao Clan. Halaman lain. Yun Wuxin mengambil batu pencitraan mendalam yang diberikan kepadanya oleh Chi Wu Yao, energi yang dalam dimuntahkan dengan ringan, dan tiba-tiba, gambar itu tercermin di malam hari. Cahayanya redup, dan rasa samar ruang menyapu menunjukkan bahwa ini mungkin berada di bahtera yang sangat cepat. Di sudut sempit, sesosok hitam duduk miring di sana, seluruh tubuhnya meringkuk, seolah-olah dia berada dalam angin dingin yang menggigit. Wajahnya suram, dan matanya yang setengah terbuka hampir tidak bisa melihat ekspresi sedikitpun, dan keruhnya seperti genangan air yang tergenang. Tiga batu Liu Yin tiga warna yang dia buat sendiri ditekan dengan lembut di dadanya, dan jari-jarinya menggosoknya secara mekanis, berulang-ulang. Bibirnya terus-menerus membuka dan menutup sedikit, dan matanya jelas kurang cemerlang, tetapi ada rasa sakit yang menembus dasar jiwanya. Yun Wuxin tetap di sana, dan tanpa sadar meletakkan jari-jarinya di bibir yang berbunga-bunga. Ini adalah hari ulang tahunmu yang ke-18. Chi Wu Yao tidak tahu kapan dia datang, dia berdiri di samping Yun Wuxin dan menatap pria di proyeksi. Hari itu, dia membunuh putra Zhou Suzi, pria yang paling dibencinya, dan memaksa Zhou Suzi ke tepi jurang kehancuran. Jatuh, betapa mengerikan dan betapa mengerikan wajahnya, Anda tidak boleh membayangkan. Dia tidak akan pernah ingin Anda melihatnya. Petik 2 Yun Wuxin Tapi ketika sosokmu jatuh ke hatinya, dia akan menjadi orang yang paling rendah hati di dunia. Chi Wu Yao menghela nafas sedikit, aku tahu, kamu pasti memiliki banyak keluhan terhadapnya selama bertahun-tahun. Dia kehilanganmu lagi dan lagi, dan mengingkari janjinya padamu lagi dan lagi, tapi tolong percaya bahwa di dunia ini, tidak ada yang mencintaimu lebih dari dia. Dalam tahun-tahun ini, penantian dan kekhawatiran Anda adalah siksaan yang tak tertahankan, tetapi apa yang dialami adalah rasa sakit dan keputusasaan yang paling langsung dan menyeluruh. Lagi pula, dia secara pribadi melihatmu berubah menjadi debu dengan Blue Polestar. Tidak ada yang bisa berempati dengan rasa sakit seperti itu. Petik 2 Dan apa yang hidup berdampingan dengan rasa sakit adalah keinginan yang kuat hingga yang mengerikan untuk mati. Emosinya selama waktu itu, aku bahkan tidak berani mengingatnya. Chi Wu Yao perlahan menutup kedua matanya, suara iblis pelan, saat itu, dia sudah bertekad untuk mati setelah balas dendam. Jika bukan karena sesuatu yang terjadi kemudian, aku tidak tahu bagaimana cara menghapus wasiatnya. Inilah sebabnya, ketika Chi Wu Yao menghadapi kianya yinger, yang tanpa malu-malu bermusuhan, berkata sambil tersenyum, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Jari-jari Yun Wuxin di bibir yang berbunga-bunga menegang sedikit. Dia menahan tangisnya, tetapi tidak bisa menghentikan air mata yang jatuh, dan tubuhnya yang halus mulai bergetar. Chi Wu Yao melanjutkan, ayahmu jauh lebih hebat dari yang kamu kira. Hal yang paling luar biasa tentang dia bukanlah untuk menyelamatkan alam dewa dan menginjak empat alam, tetapi setelah mengalami semua ini, dia masih tidak jatuh ke dalam jurang kejahatan, tetapi lebih banyak pengampunan diberikan. Jadi, jangan salahkan dia lagi. Untuk bisa bersatu kembali denganmu, dia bisa dikatakan telah melewati rintangan paling kejam dan sulit di dunia. Bahkan hingga saat ini, masih banyak luka yang dalam di hatinya. Dan luka-luka ini, mungkin hanya Anda yang bisa memberinya kenyamanan terbaik. Petik 2. Gambar itu keluar, dan Yun Wuxin tiba-tiba berbalik. Sosok itu terbang kekejauhan, dan menghilang ke dalam malam dalam sekejap mata. Kau benar-benar sangat mencintainya. Suara, suara dingin terdengar dari belakang Chi Wu Yao. Suka sekali, Chi Wu Yao tersenyum sedikit dan berbalik dengan anggun, kata ini bagus. Chu Yue Chan Chi Wu Yao, es menatap membeku pada Chu Yue Chan, es tubuh untuk sementara waktu, dan senyum yang sedikit glamor, Anda dan anak Feik Sui, tidak peduli bagaimana mereka terlihat, aura atau mereka mata, memang sama, tak heran. Feik Sui, alis bulan sabit Chu Yue Chan sedikit, apa maksudmu? Kamu akan melihatnya di masa depan. Mungkin, bibir bunga Chi Wu Yao Wei Kiao, omong-omong, saya punya satu hal, saya ingin meminta saran Anda. Chu Yue Chan berkata, kamu adalah permaisuri iblis dari wilayah utara, permaisuri alam dewa, kehormatan identitas jauh di luar jangkauanku. Saya ingin meminta dua kata, dan saya masih jauh dari itu. Tidak ada yang tahu apa arti kata, Kaisar. Itu adalah istana mutlak dunia di mata. Bahkan jika bingsin seperti Chu Yue Chan, dia tidak bisa sepenuhnya acuh-ta'acuh. Kamu serius, Chi Wu Yao tersenyum, kamu dan aku hanya berbicara tentang saudara perempuan, tidak ada yang namanya permaisuri iblis. Dan sesuai dengan kebiasaan benua langit mendalam Anda, saya harus memanggil Anda kakak tertua. Petik 2 Tidak dibutuhkan. Terkejut bahwa Chi Wu Yao, permaisuri yang mengendalikan alam dewa, dapat menempatkan posturnya begitu rendah. Mata Chu Yue Chan sedikit acuh-ta'acuh. Apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Tanya seseorang. Napas Chi Wu Yao di antara bibir menjadi sunyi, sia King Yue. King Yue, Chu Yue Chan sedikit mengernyit. Iya, Chi Wu Yao berkata, sejauh yang saya tahu, tahap awal daumendalamnya didasarkan pada Frozen Cloud Asgard sebagai sekte, terima kasih kepada adik Anda Chu Yue Li sebagai seorang guru, dan Anda telah merawatnya. Termasuk pertemuanmu dengan Yun Che saat itu, dan inilah saatnya untuk menemukan peluang terobosan untuk si Ya King Yue. Kenapa kamu ingin bertanya padanya? Karena dia membuatku sulit untuk melepaskannya. Chi Wu Yao menghela nafas pelan, berkata, saya adalah orang yang memiliki kebiasaan buruk. Saya tidak dapat menyimpan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan di hati saya, jika tidak, itu akan tinggal di hati saya untuk waktu yang lama. Karena itu, saya ingin tahu sebanyak mungkin tentang dia, setidaknya biarkan saya mengerti, apa yang salah dengan penilaian saya tentang dia. Kata-kata Chi Wu Yao, Chu Yue Chan, alisnya semakin dalam, dia merasakan sesuatu, dan berbisik, ketika dia kembali terakhir kali, dia berbicara tentang King Yue beberapa kali, tapi kali ini, dia tidak pernah mengatakan. Apa yang terjadi padanya? Tanda tanya petik 2. Chi Wu Yao. Aku bisa memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui tentang dia. Chu Yue Chan menoleh untuk melihat Chi Wu Yao, sepasang mata yang indah memantulkan Yei Wei yang kesepian, tapi kamu harus memberitahuku apa yang terjadi pada tubuhnya. Lagi pula, dia juga muridku. Oke, tanpa ragu, Chi Wu Yao perlahan mengangguk, namun, kamu harus memberitahuku segalanya tentang dia terlebih dahulu. Jika saya memberitahu Anda terlebih dahulu, itu akan memengaruhi ingatan Anda tentang dia. Petik 2. Jika kamu ingin tahu sesuatu, kamu bisa bertanya. Formasi kedap suara telah dipasang di sekitar kedua wanita itu oleh Chi Wu Yao. Yun Che tidak pernah ingin menyebutkannya, atau bahkan mendengar tiga kata, siya King Yue, jadi tentu saja Chi Wu Yao tidak akan membiarkan dia mendengar bahwa dia bertanya kepada Chu Yue Chan tentang dia. Namun, Chi Wu Yao tidak memiliki terlalu banyak harapan. Lagi pula, ketika siya King Yue berada di Frozen Cloud Asgard, dia masih seorang gadis muda, dan temperamennya mungkin belum terbentuk. Tapi keraguan yang mendalam di hati saya telah membentuk semacam kengganan. Lebih kuat dari sebelumnya. Di atap, Yun Che, yang telah lama menatap langit malam, mengalihkan pandangannya, tubuh yang indah dan anggun. Bayangan itu mendekat dalam angin malam dan jatuh di sampingnya. Wu Xin tidak disengaja, melihat putri yang telah tumbuh menjadi putri cantik dan penghancur dunia seperti ibunya, bibir Yun Che meringkuk dan berbisik. Yun Wu Xin tidak berbicara, dia menatap ayahnya dengan tegas, bergerak ringan, dan duduk di sampingnya. Kepala kecil perlahan bersandar di bahunya, tangannya juga memeluk lengannya, dan jari-jarinya tertutup diam-diam. Ketat. Melankolis di hatinya tiba-tiba berubah menjadi kehangatan yang tak ada habisnya. Dia memiringkan kepalanya, hidungnya menyentuh rambut putrinya, dan tersenyum, berkeliaran dari wilayah timur ke wilayah selatan. Langit malam benar-benar berbeda, tetapi suasana hatinya suasananya persis sama. Ini adalah tanah air, tidak peduli seberapa tinggi dunia ini, itu tidak akan pernah bisa tergantikan. Ayah, kata Yun Wu Xin lembut, setelah beberapa saat, maukah kamu membawaku ke dunia yang disebut alam dewa? Aku ingin melihat kemana ayahku pergi. Oke, Yun Che menjawab sambil tersenyum, dengan berani berkata, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Sekarang seluruh alam semesta ini adalah tempat di bawah kaki kita. Hanya saja kami tidak ingin pergi, dan kami tidak bisa pergi tanpa ayah dan anak perempuan kami. Tempat. He he, Yun Wu Xin tertawa, dan kepala kecilnya mengusap pelan bahu Yun Che, seolah kembali ke masa lalu, gadis kecil yang tertawa genit di pelukan ayahnya. Di kejauhan, kianya inger melihatnya dari jauh, rok panjang berkeliaran di angin malam untuk waktu yang lama, tetapi tidak pernah mendekati. Gambar seperti itu, bahkan dia tidak tahan untuk memecahkannya. Bukankah itu seorang putri, dia berbisik dengan marah, jika saya sangat menyukainya, saya akan melahirkan beberapa lagi di masa depan. Ya, sekelompok manusia alam bawah, betapa layaknya bertarung denganku. Setelah berbicara, dia berbalik dan tidak repot-repot melihat lagi. Yun Wu Xin menutup matanya, dan ujung hidungnya yang halus berdengung ringan dengan napasnya. Setiap bibinya, dan bahkan tuannya dan ibunya terkadang bersaing ketat, tetapi dia sendirian, tidak ada yang akan bersaing dengannya. Jadi pada tahun-tahun itu, dia paling mendominasi ayahnya dan sudah terbiasa dengan rasa bau ayahnya. Pada tahun-tahun ini, dunianya akan terbalik besok, tetapi aura di ujung hidung hampir tidak berubah. Berdiri di ketinggian itu, tetapi tidak pernah mengubah nostalgia untuk tanah airnya, dan cinta untuknya bahkan tidak menghasilkan jejak kotoran. Kata-kata Chi Uyao membuatnya tercekik karena sakit hati, dan sedikit kebencian terakhir di hatinya berubah menjadi rasa sakit yang dalam dan hangat. Ayah, kata Yun Wu Xin dengan suara rendah, saya sangat menyukai hadiah ulang tahun yang Anda berikan kepada saya. Bahkan, aku juga punya hadiah untukmu. Oh, apa itu? Mata Yun Che jelas bersinar. Yun Wu Xin tersenyum ringan, dan ketika dia mengangkat tangannya, ketika dia membukanya, sebuah batu giok putih kecil muncul. Giok adalah warna putih es murni, menutupi cahaya es, di bawah cahaya bulan yang redup, ia menghadirkan kilau misterius, mencerminkan kulit giok telapak tangan gadis yang memenangkan salju. Batu Citra Persisten. The Persisten Citra Batu yang ia dapatkan dari Mu Feik Sui di tepat saat itu dan memberikan kepada Yun Wu Xin. Persisten imagery stone pada dasarnya adalah jenis profound imagery stone, tetapi profound imagery stone yang tidak akan pernah runtuh. Tidak peduli berapa lama, tidak perlu khawatir kehilangan gambar yang dicetak. Mendorong ringan dengan jari-jari ramping, cahaya es samar mekar, menyebarkan gambar yang jelas di depan dua orang. Dalam video itu, adalah halaman keluarga Yun yang akrab. Dan dalam memori mendalam tahun-tahun ini, Putri Jiao Kiao Yan Ran. Ayah, hari ini adalah hari ulang tahunku yang kelima belas. Saya telah menerima banyak hadiah berharga, tetapi ayah tidak kembali tepat waktu. Wajah cantik tahun ini, suara-suara tahun ini, mimpi yang tak terhitung jumlahnya di tahun-tahun ini. Jiwa Yun Che dan Kelenjar Lakrimal sepersekian detik disentuh dengan sangat keras, dan ada kehangatan yang tak terkendali di hati dan mata saya. Tapi itu tidak masalah. Saya tahu bahwa ayah harus ditangkap oleh sesuatu yang sangat penting, gadis itu tersenyum, malaikat murni dan tanpa cacat, tapi, ketika ayah kembali, Anda harus membuat hadiah ulang tahun saya. Juga, kamu harus dihukum jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Sebagai bukti, kamu tidak dapat menyangkalnya, hehehe. Saklar layar, gadis dalam gambar telah menghilangkan sedikit sifat kekanak-kanakan, dan menambahkan kecantikan yang mempesona, dan rambut hitam panjangnya juga menjuntai ke pinggangnya. Hanya dalam satu tahun, ini adalah transformasi yang terlahir kembali. Ayah, aku berumur 16 tahun, mengapa kamu masih belum kembali? Saya telah tumbuh jauh lebih tinggi, kakek nenek, guru bibi berkata bahwa saya telah menjadi secantik ibu saya, saya benar-benar ingin Anda melihat. Aku sangat khawatir, tapi aku tahu bahwa ayah adalah orang yang paling luar biasa di dunia. Tidak ada yang akan terjadi. Aku akan kembali dengan menunggumu dengan sangat baik. Proyeksi berubah lagi, dan Wuxin tidak disengaja, dalam gambar sudah berusia 17 tahun. Dia tidak memiliki sifat kekanak-kanakan lagi, hanya sosok ramping dan wajah batu giyok yang begitu cantik sehingga orang tidak berani menatapnya secara langsung. Di mata alisnya yang jernih, ada sedikit rasa dingin dari ibunya. Ayah, beginilah rupaku saat berumur 17 tahun. Kata ibuku, kehilangan pertumbuhanku pasti akan menjadi penyesalan terbesarmu. Oleh karena itu, saya akan menggunakan persisten imagery stone yang Anda berikan untuk menandai pertumbuhan saya. Jejak. Tapi, kenapa kamu masih menolak untuk kembali? Mengapa kamu meninggalkanku begitu lama lagi? Yun Che. Latar belakang proyeksi telah berubah menjadi daerah salju pucat yang tak berujung. Yun Wuxin yang berusia 18 tahun memiliki postur yang mirip dengan Cuyue Chan, berdiri di salju, seperti teratai salju tinggi yang kesepian yang lahir dari salju. Ayah, hadiah saya untuk menjadi dewasa, Anda masih belum ada di sana. Anda telah mengatakan kepada saya lebih dari sekali bahwa Anda ingin melihat seperti apa penampilan saya ketika saya dewasa lebih awal. Sekarang aku sudah dewasa, tapi di mana kamu? Semua orang mengkhawatirkanmu, Profound Sky Continent dan Ilusori Demon Realm, kamu memiliki rumor di luar kematian. Saya tahu, rumor itu palsu, Anda pasti sangat damai, bukan? Bahkan, bahkan jika Anda hanya mencintai dunia yang lebih tinggi itu, tidak mau kembali. Petik 2. Angin dan salju sedang lewat, dan gadis di gambar itu memiliki rambut panjang dan pinggul. Itu adalah hari yang sama dengan hari ulang tahunnya, tetapi dia berdiri sendirian di puncak yang tidak tahu seberapa tinggi, menatap langit yang tidak tahu seberapa jauh. Aku ingin pergi ke alam dewa untuk menemukanmu, tetapi tidak ada yang setuju, dan aku tidak ingin ibuku dan mereka khawatir lagi. Jika kamu tidak kembali, aku akan membencimu sampai kamu kembali. Ah! Dengan suara teriakan lembut, gambar itu segera disingkirkan, kepala kecil Yun Wuxin digantung, meremas sudut rok, dan berkata dengan gugup, ini. Ini tidak masuk hitungan. Saya, saya hanya berbicara omong kosong, jadi saya tidak melakukannya. Tidak membenci ayahku. Petik 2. Tidak ada tanggapan dari ayahnya, dia diam-diam bersandar matanya, hanya untuk menemukan bahwa ia menekan bibirnya rat, dan ada sedikit cahaya bintang yang berkedip di babak tertutup mata. Dia mengangkat matanya dan berkata pelan dan sempit, Ayah, bukankah kamu menangis? Yun Che memalingkan wajahnya tiba-tiba, dan bersenandung, hanya bercanda. Aku, ayahmu adalah kaisar alam dewa, dan dikatakan sebagai penguasa kekacauan primordial. Saya belum melihat adegan apapun. Bagaimana saya bisa menangis begitu mudah? Saat berbicara, dia sudah mendesak energi yang dalam dengan cepat, dan cukup malu untuk membubarkan kebingungan di matanya. Yun Wuxin tidak menggodanya lagi, dia bersandar pada tubuh Yun Che, dengan ringan berkata, bibikiannya berkata bahwa ketika kamu, adalah kaisar di alam dewa, kamu menyegel banyak selir kekaisaran. Setelah itu, akan ada banyak orang lain, putra dan putri, pada waktu itu, apakah anda masih akan memanjakan saya seperti yang anda lakukan sekarang? Wajah tua Yun Che sedikit panas, jangan dengarkan omong kosongnya, sebenarnya. Tidak terlalu. Betulkah? Yun Wuxin meremas lengan Yun Che, bibikian berkata bahwa hanya ada sembilan sucubus yang dia nikahi. Batuk-batuk-batuk-batuk, Yun Che memiliki wajah yang lebih panas dan berkata dengan hati nurani yang bersalah, itu adalah pendapatnya sendiri, saya tidak mengetahuinya sebelumnya. Bibi kiannya juga mengatakan bahwa ketika kamu membuat kontrak pernikahan dengan bibi kecil dengan nama keluarga Sui, dia baru berusia 15 tahun. Gelombang, akeong tanda pagar persen, Yun Che hampir mengeluarkan air liurnya. 180 postur yang menghukum kiannya yinger terlintas di benaknya. Namun, kedengarannya aneh untuk dikatakan. Yun Wuxin memiringkan kepalanya, Jiao Yan berpikir, saya memiliki begitu banyak bibi. Anda memiliki begitu banyak selir kekaisaran di alam dewa. Mengapa bertahun-tahun telah berlalu, bukankah Anda menambahkan saudara laki-laki dan perempuan kepada saya? Ayah, bukankah seharusnya kamu benar-benar memiliki masalah aneh? Bagaimana itu mungkin? Yun Che meraung hampir seketika seperti tersengat listrik, tanpa mengubah wajah dan detak jantungnya, aku hanya tidak mau itu saja. Karakter kuat seperti ayahmu bisa mengendalikan hal semacam ini. Lebih mudah. Selain itu, aku sudah memiliki putri yang baik sepertimu. Bahkan jika saya tidak memiliki anak lain dalam hidup saya, saya tidak akan merasa menyesal. Dia setengah sungguh-sungguh berkata, Hah, sang ayah memang romantis, dia akan datang di ujung jarinya untuk membujo seorang wanita. Sayangnya, itu tidak akan berhasil untuk putrinya. Yun Wuxin tersenyum dan mengerang. Yun Che terdiam. Betul sekali, Yun Wuxin tiba-tiba memikirkan sesuatu, mengangkat matanya dan bertanya, Ayah, apakah transfer Blue Polestar terjadi pada hari ke-10 setelah Anda pergi tahun itu? Yun Che berpikir sedikit, dan berkata, Ya, bagaimana kamu tahu? Dia menyebutkan segala sesuatu tentang tahun itu kepada mereka, tetapi dia tidak mengatakan waktu yang sangat spesifik dalam kesannya. Tentu saja, Yun Wuxin berkata dengan jelas, karena hari itu, apakah itu benua langit yang mendalam atau alam iblis ilusi? Ada visi jangka pendek. Saya juga menggunakan persisten imagery stone untuk mengukirnya, Ayah, lihat. Persisten imagery stone sekali lagi melepaskan cahaya es khusus di tangan Yun Wuxin, dan gambar lain dilemparkan di depan Yun Che. Gambar dalam gambar adalah jarak tak berujung. Langit bergetar, dan seluruh ruang tampak bergetar. Di atas ketinggian tinggi, awan pecah satu demi satu, sementara satu lampu merah menyebar dengan cepat, dan menjadi padat saat menyebar, tetapi dalam sekejap mata, itu ditutupi dengan penglihatan. Seluruh langit. Meskipun redup sedikit, jauh lebih kecil dari cahaya merah jiwa menusuk dari Crimson Crack, Yun Che diakui sekilas, yang justru dunia needle cahaya ilahi spasial yang unik. Mentransfer seluruh planet dari bintang teritori, ruang kekuatan ilahi dipaksa oleh kekuatan sendiri. Kuat sebagai dunia needle, cahaya merah dari langit juga berlangsung selama lima atau enam napas sebelum akhirnya menghilang. Meskipun, saat ini ia hanya bisa disebut pendek hidup untuk dunia. Turbulensi ruang juga berangsur-angsur berhenti. Melihat dari jauh, pemandangan langit yang jauh telah mengalami perubahan halus. Tetapi dengan spirit sense dan penglihatan dari makhluk Blue Pole Star, hampir mustahil untuk menyadarinya dengan jelas. Gambar itu padam, Yun Wuxin perlahan berkata, pada saat itu, banyak orang menduga bahwa gerakan tanah yang mempengaruhi dua bagian benua terjadi, atau bahwa bintang kutub biru menabrak meteorit besar dengan elemen api yang kuat. Karena durasinya yang singkat dan tidak ada konsekuensi serius, tidak butuh waktu lama bagi siapapun untuk membahas masalah ini lagi. Tetapi pada saat itu, semua orang benar-benar tidak mungkin berpikir bahwa seluruh planet telah melakukan perjalanan jarak jauh. Keajaiban dunia berada di luar jangkauan imajinasi. Ini benar-benar keajaiban besar. Ini benar-benar keajaiban. Yun Che menghela nafas. Tanpa keajaiban ini, dia tidak bisa membayangkan seperti apa dia saat ini, dan seperti apa alam dewa saat ini. Apakah wilayah dewa timur dan wilayah dewa selatan berjauhan? Tanya Yun Wuxin. Yah, itu sangat jauh. Yun Che menjawab, jarak ratusan juta benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi berada di luar jangkauan. Mata indah Yun Wuxin berkedip, sepertinya mencoba membayangkan seberapa jauh jaraknya. Dia tiba-tiba berkata dengan lembut, bibi kecil yang memindahkan Blue Pole Star, nama keluarga Sui, benar-benar orang yang sangat lembut. Hah, mengapa kamu mengatakan itu? Yun Che bertanya dengan rasa ingin tahu. Yun Wuxin tidak pernah berhubungan dengan Sui Maidin, dan karakternya tidak disebutkan dalam deskripsinya sendiri. Mudah ditebak, Yun Wuxin tersenyum dan berkata, kemudian transfer ruang angkasa yang begitu jauh, untuk sebuah planet besar, hampir pasti akan menyebabkan perubahan iklim seluruh planet. Namun, setelah anomali tahun itu terjadi, dimanapun itu, tampaknya tidak ada kelainan pergantian musim. Floating Cloud City masih memiliki musim semi di semua musim, dan Snow Region of Extreme Ice masih sangat dingin. Yun Che Jika Floating Cloud City menjadi sangat dingin, dan es dan salju dari Snow Region of Extreme Ice dan Frozen Palace secara bertahap mencair, itu akan sangat disayangkan. Namun, kemudian ruang yang jauh berpindah, tidak ada yang berubah. Ini pasti bibi kecil dengan nama keluarga Sui memilih area terbaik ketika dia pindah. Bukan hanya lingkungan yang paling dekat dengan is teritori, tetapi juga lokasi genap termasuk planet dan orientasi tiap bagian benua juga disesuaikan. Harus seperti ini ketika itu adalah yang paling sempurna. Petik 2 Ada bintang di mata gadis itu, dia tidak hanya menyelamatkan kita semua, dia adalah bibi yang lembut, baik, dan penuh perhatian, aku benar-benar ingin melihatnya lebih cepat. Yun Che tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, mungkin itu hanya kebetulan. Sui Maiden telah menjadi Blue Pole Star dari masa depan, dan saya tidak tahu di mana Floating Cloud City dan di mana Snow Region of Extreme Ice. Aku tidak percaya pada kebetulan ajaib seperti itu. Yun Wuxin tertawa. Yun Che sedikit terkejut untuk sementara waktu. Langit malam sangat luas, dan bulan serta bintang yang cerah mengenakan pakaian giok yang berkilauan di tubuh gadis itu. Yun Wuxin bersandar di tubuh ayahnya, dan tertidur dengan tenang tanpa menyadarinya. Bulu mata panjang meringkuk, bibir giok tersenyum. Yun Che mencium dahinya dengan ringan, wajah tidur gadis itu yang riang adalah gulungan gambar yang indah yang dia rela gunakan sepanjang hidupnya untuk melindungi. Bab 1886. Di pagi hari, Yun Che menghirup udara yang kuat bercampur dengan embun pagi, langsung segar kembali. Dia melepaskan akal sehat dan memindai lokasi kiannya yinger. Ditemukan bahwa dia sebenarnya berada di azure cloud kontinen, dan lokasinya seharusnya adalah jurang yang gelap di bawah clouds and cliff. Saya sudah lama tidak melihat gerakan apapun, saya benar-benar berlari ke sana. Yun Che bergumam, dan kemudian suara menderu rendah berkata, Yan Er. Wow. Bayangan itu berkedip, sosok urus Yan Er yang bengkok sudah berlutut di depan Yun Che, apa perintah Tuan? Apakah ada kelainan yang terdeteksi di sekitar star teritori ini? Yun Che bertanya dengan alis rendah. Kembali ke Tuan, Lao Nubahkan mendekati wilayah bintang untuk menyelidiki beberapa kali. Sama sekali tidak ada bahaya, yakinlah, Tuan. Yan Er berkata dengan hati-hati. Baik sekali, Yun Che sedikit mengangguk, suara-suaranya sedikit dingin, ingat, kecuali jika itu adalah seseorang yang dekat denganku, siapapun yang mendekati star teritori ini akan dikeluarkan terlebih dahulu. Mereka yang tidak mengikuti, siapapun mereka, akan dibunuh secara langsung. Titik-petik 2. Ya, budak tua itu tidak akan pernah lupa. Yan Er Cui menjawab. Lanjutkan. Bayangan Yan Er menghilang seketika lagi. Che kecil. Begitu Yan Er gang pergi, ada suara teriakan lembut, dan angin sepoi-sepoi bertiup. Xiao Ling Ki sudah sangat berat, menerkam tubuhnya, dan memeluknya rat-rat. Yun Che memegang pinggang rampingnya rat-rat dengan backhand, dan sentuhan lembut di dadanya membuat napasnya cepat. Dia tersenyum dan berkata, Ling Ki, apakah kamu tidak memegang cukup dalam tiga hari ini? Aku, aku sedikit takut. Dia kepala kecil menempel ke Yun Che dada es. Tidak mau meninggalkan, saya sengaja tertidur sekarang dan bangun. Aku takut bahwa segala sesuatu adalah mimpi lagi. Lima tahun, untuk pesawat dari Auloh Realem, sering berumur pendek. Tetapi bagi orang-orang yang sangat peduli padanya, itu adalah penderitaan yang sangat panjang. Ling Ki, Yun Che berkata dengan lembut, di masa depan, aku tidak akan pernah membuatmu khawatir lagi, tidak akan pernah lagi. Hem, Xiao Ling Ki menjawab dengan lembut, masih enggan melepaskan lengan yang memeluknya rat. Sampai teriakan familiar datang dari jauh. Kaka ipar, aku datang. Xiao Ling Ki baru saja bangkit dari pelukan Yun Che dan mengulurkan tangannya untuk meluruskan pakaian di dadanya. Aku, aku akan pergi menemui ayah dan Yong Ning. Perceiving Xia Yuan Ba aura semakin dekat dan dekat, Yun Che ekspresi, es tiba-tiba menjadi sedikit rumit. Mereka hanya melihat satu sama lain sehari sebelumnya, dan ia tahu tujuan bergegas sinil lagi kali ini. Sosok itu berkedip, Yun Che sudah muncul di depan Xia Yuan Ba, Yuan Ba, kamu di sini. Xia Yuan Ba menghentikan tubuhnya dan menatap Yun Che lagi, matanya dipenuhi dengan kegembiraan, he he, sekarang seluruh benua langit yang mendalam tahu bahwa Anda telah kembali, tetapi mereka yakin tidak mungkin tahu apa konsep Kaisar Alam Dewa. Adalah, bahkan aku sudah kesurupan akhir-akhir ini. Momo ngomong, apakah kamu akan segera pergi? Tidak, Yun Che tersenyum dengan sentuhan arogansi, sekarang tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menahan kebebasanku. He he, kamu pantas menjadi saudara ipar. Xia Yuan Ba tersenyum, lalu matanya menyipit, lalu, bagaimana dengan kakakku? Kenapa dia tidak kembali bersamamu? Tidak peduli bagaimana Anda melarikan diri, orang yang harus datang pada akhirnya akan datang. Jika bukan karena reuni panjang antara Yun Che dan keluarga sehari sebelum kemarin, Xia Yuan Ba sudah bertanya. Tetapi pada saat ini, Yun Che tidak bisa lagi menyembunyikannya. Yuan Ba, ekspresi Yun Che menjadi serius, saya harap kata-kata saya selanjutnya, Anda. Saya suster elder, dia mati. Xia Yuan Ba berkata tiba-tiba. Suara, suara Yun Che berhenti, menghadap ketatapan langsung Xia Yuan Ba, dia perlahan mengangguk, jika Anda mengatakan Xia Yuan Ba, Yun Che sebenarnya tidak memiliki banyak kebetulan terkejut di dalam hatinya. Dia sengaja menghindarinya berkali-kali, dan kali ini dia kembali sendirian. Bahkan jika Xia Yuan Ba membosankan, bahkan jika dia tidak ingin menyentuhnya, dia tidak bisa melewatkan kemungkinan itu. Sepasang mata harimau melebar dengan ganas, diikuti oleh getaran hebat. Tubuh Xia Yuan Ba berhenti, dan napas kasar dan kacau keluar dari mulutnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara, suara yang sangat sulit, lalu, Ibuku, petik dua, petik dua, juga mati, Yun Che berkata dengan sederhana dan terus terang. Tubuh besar itu bergetar hebat lagi, Xia Yuan Ba mengambil napas berat, setelah lima atau enam napas penuh, dan kemudian berbisik, katakan, kakak dan ibuku, bagaimana mereka mati? Sebelum Xia Yuan Ba tiba, Yun Che sudah menemukan jawabannya. Dia mengulurkan tangannya dan menekan lengan Xia Yuan Ba yang sedikit gemetar, perlahan berkata, Yuan Ba, kamu memiliki vena ilahi kaisar tirani yang langka di dunia, dan masa depanmu tidak akan pernah dan tidak boleh berhenti di Blue Pole Star, dunia kecil ini. Titik petik dua. Di masa depan, Anda akan juga memiliki dunia sendiri, dan itu tidak akan terlalu lama di masa depan. Jadi, saya harap Anda dapat menjelajahi kebenaran semua ini sendiri, dan dalam prosesnya, gunakan apa yang Anda lihat, dengar, dan pengetahuan serta suasana hati Anda untuk memahami karma dan keluhan, dan akhirnya membuat penilaian Anda sendiri. Yun Che terus menatap lurus ke Xia Yuan Ba mata es, Xia Yuan Ba mendengarkan dengan tenang, matanya tenang sedikit di bawah damainya suara-suara. Ketika orang kehilangan kendali atas emosi mereka, mereka akan kehilangan akal dan kendali dalam penilaian dan perilaku. Aku tidak ingin melihat dan menghadapimu seperti itu, jadi. Kata, kata Yun Che berhenti, dan dia menghela nafas lega. Jika ini adalah orang lain yang berbicara tentang Xia Yuan Ba, Xia Yuan Ba pasti akan mengajukan pertanyaan sampai akhir tanpa ragu-ragu. Tapi di hadapan kata-kata Yun Che, dia mengambil nafas berat, setelah menutup kedua matanya, perlahan menganggu, Yah, kakak ipar berkata begitu, pasti ada alasan. Saya mengerti. Xia Yuan Ba selalu mendengarkan apa yang dia katakan. Dulu dan sekarang, ini juga membuat suasana hati Yun Che semakin rumit. Meskipun itu hanya kunjungan yang sangat singkat di alam dewa, aura di sana sangat menarik bagi saya. Jika saya tidak setuju kakak ipar saya, saya mungkin tidak dapat menahan lagi dan lagi, es dorongan untuk kembali memasukkan Allah Realem dalam enam bulan terakhir. Petik 2. Saya juga mengerti bahwa ini seharusnya menjadi pengaruh Vena Ilahi Kaisar Tirani pada saya. Bantalan tirani Kaisar Ilahi Vena, keinginan untuk kekuasaan dan tinggi pesawat diukir di tulang. Tatapan Xia Yuan Ba berangsur-angsur berubah dari kekacauan menjadi ketegasan, dan tangannya diam-diam mengepal, aku benar-benar tidak boleh membatasi diri pada dunia ini. Setelah saya menetap di Suwaka Raja Absolut, saya akan memasuki alam dewa lagi. Petik 2. Oke, Yun Che menetapnya, mengangguk berat. Namun, sebelum itu, ada satu hal yang harus aku tanyakan pada saudara iparku. Xia Yuan Ba tiba-tiba mendongak. Kamu bilang, aku akan melakukannya. Dari rasa bersalah yang rumit di dalam hatinya, Yun Che tidak menunggunya untuk mengatakan apapun, dan tidak memiliki ruang tersisa untuk setuju. Xia Yuan Ba berkata, sebelum saya datang ke sini, saya pergi mengunjungi ayah saya dan berjanji kepadanya bahwa saya akan membawa kembali berita tentang ibu saya dan kakak perempuan saya segera. Yun Che. Xia Yuan Ba tampak sedih, hasil ini, saya mengalami sedikit kesulitan, dan saya tidak tahu bagaimana mengatakan dan menghadapi ayah saya, jadi. Jadi. Saya mengerti. Yun Che berkata, saya akan mengunjungi paman Xia. Ya, ekspresi Xia Yuan Ba sedikit santai, kakak ipar, tolong. Setelah Xia Yuan Ba pergi, Yun Che tidak memiliki penundaan. Setelah mendeteksi lokasi aura Xia Hong Yi, dia mengulurkan tangannya untuk merobek ruang, dan ingin pergi ke Black Moon Merchant Guild di mana Xia Hong Yi berada. Ruang alam bawah terlalu rapuh. Karena Yun Che tidak pandai dalam prinsip luar angkasa, mudah untuk secara paksa antar jemput melalui ruang di sini. Apakah kamu akan melihat ayah Xia King Yue? Chi Wu Yao, es suara, suara tiba-tiba datang dari belakang, dan dia figure juga muncul di sisi Yun Che. Rupanya, dia baru saja mendengarkan percakapan antara Yun Che dan Xia Yuan Ba. Itu ayah Yuan Ba. Yun Che beberapa perubahan yang tidak wajar, dia adalah penatua saya, dan dia mengambil banyak foto saya ketika saya masih muda dan muda. Selain menyetujui Yuan Ba, saya harus pergi sebagai junior saja. Kunjungi dia. Aku akan pergi denganmu. Jangan beri Yun Che kesempatan untuk menolak, Chi Wu Yao langsung menarik tangan Yun Che, dan dengan setengah kuat menyeretnya ke celahan tarik saya yang mengarah ke Black Moon Merchant Guild. Berbagai batasan formasi Black Moon Merchant Guild tidak berguna untuk Yun Che hari ini. Yun Che dan Chi Wu Yao muncul langsung di Black Moon Merchant Guild, dan Xia Hongi tinggal di luar halaman tahun ini. Ap, siapa? Petugas bulan hitam yang muncul tiba-tiba seperti hantu akan menjaga pintu. Orang itu terkejut. Setelah melihat wajah Yun Che, dia hampir terkejut, dan dia linglung untuk beberapa saat sebelum tergagap berkata, Cloud Ye Yun. Titik-titik-titik. Transcendent Yun. Pergi, beritahu aku, Yun Che ada di sini untuk berkunjung. Yun Che berkata dengan ringan. Ah. Adalah. Ya, ya, ya. Pelayan bulan hitam mengambil langkah dan hampir terhuyung ke tanah. Dia hampir merangkak masuk, dan segera bergegas keluar, suara pintu keluar masih tersandung, Xia. Titik-titik-titik. Manager Xia mengundangmu masuk. Benua langit yang mendalam telah lama mengetahui bahwa Xia Hongi adalah ayah mertua Yun Che, jadi status dan perlakuannya di persekutuan pedagang bulan hitam secara alami jauh dari sebanding. Memasuki halaman, Xia Hongi telah menunggu di sana. Dia belum melihatnya selama bertahun-tahun. Tidak ada perubahan yang mencolok dalam penampilannya, dan pakaiannya masih sederhana dan kasual, tidak setengah mewah. Sepasang mata damai menatap Yun Che dengan hati-hati, dan wajahnya menunjukkan senyum yang sama seperti sebelumnya. Cer, setelah beberapa tahun, saya sangat senang Anda bisa datang menemui saya. Pak Mansia, tanpa berbicara dengan ayah mertua, kerumitan melihat lagi, selamat tinggal Xia Hongi dan Yun Che tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Lagi pula, untuk alasan apapun, dia secara pribadi memaksa untuk membunuh putrinya. Derasa ilahi dari Chi Uyao hanya tinggal di Xia Hongi tubuh sejenak dan kemudian pindah. Karena dia sangat biasa, tidak? Sejauh menyangkut konstitusi dan bakat alami dao yang mendalam, dia bahkan tidak biasa. Ini adalah orang yang telah membesarkan Kaisar Dewa Bulan dengan hati kaca berkilau dan tubuh indah. Setelah salam singkat, mereka bertiga duduk. Yun Che jelas tidak ingin menghadapi Xia Hongi terlalu lama. Dia langsung berkata, Ya, Paman Xia, saya di sini saat ini, selain mengunjungi Anda, saya ingin memberitahu Anda sesuatu tentang juga. Apakah ini tentang King Yue? Xia Hongi berkata sambil tertawa, beberapa tahun yang lalu, Yuan Ba memberitahuku bahwa dia bersamamu di tempat terpencil yang disebut, Alam Dewa. Ya, Yun Che menganggup dengan nada selembut mungkin, yang ingin kukatakan pada Paman Xia adalah dia meninggal di Alam Dewa setahun yang lalu. Mata Xia Hongi bergerak tajam, dan ekspresinya membeku beberapa saat, lalu perlahan berkata, di mana? Mengapa? Alam Dewa awal absolut, di tempat bernama Nul Abis, dia jatuh ke dalamnya dan gagal meninggalkan jenazahnya. Yun Che berkata dengan nada tenang bahwa bahkan ketidaknyamanannya sendiri sedikit tidak nyaman, adapun alasannya. Untuk sementara, nanti, Yuan Ba akan memberitahumu. Xia Hongi menutup matanya, dan setelah beberapa napas hening, dia berkata, saya mengerti. Maaf, tolong, Yun Che hanya bisa berkata begitu. Xia Hongi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saat itu, setelah King Yue menikahimu dan secara resmi memasuki Frozen Cloud Asgard, aku punya perasaan, ayah dan anak kita sudah berada di dua dunia yang sama sekali berbeda. Perasaan ini sangat tidak bisa dijelaskan dan sangat jelas. Dan faktanya itu benar. Hidupnya luar biasa, bukan? Katanya tiba-tiba. Yun Che tertegun, dan kemudian berkata, ya, dalam banyak hal, dia bahkan bisa mengatakan. Di antara wanita di dunia, tidak ada yang bisa dijangkau. Alam bawah lahir, baik glazet-glas hard dan ekskuisite body. Dia pertama kali memasuki istana abadi awan beku pada usia 16 tahun, tetapi dia telah mencapai kaisar ilahi pada usia 30. Dan merupakan kaisar ilahi termuda dalam sejarah alam dewa. Selain dosa dan kejahatan, hidupnya lebih dari indah. Sudut-sudut Xia Hongyi, bibir es menunjukkan salah satu, es kepahitan dan senyum lega pada saat ini, itu baik ini. Ini adalah jalan yang dia pilih. Meskipun hidupnya sendiri terlalu singkat, itu seterang bulan. Dia tidak memiliki penyesalan atau penyesalan ketika saya ingin datang, jadi mengapa saya harus mendukakan diri saya dengan sia-sia? Petik 2 Yunce terdiam beberapa saat, dan berkata, Paman sia sangat berpikiran terbuka, aku merasa sangat terhibur dan dikagumi. Setelah Yuanba mengetahuinya, aku pasti akan merasa lebih nyaman. Chi Wu Yao telah mengamati reaksi Xia Hongyi diam-diam, alisnya berkerut tanpa sadar, dan dia tidak meregang untuk waktu yang lama. Xia Hongyi bukanlah orang kuat yang dapat meringankan segalanya untuk mengejar daum mendalam, juga bukan seorang kaisar berdarah dingin dengan banyak istri dan selir, tetapi hanya manusia biasa, dan hanya putri Xia King Yue. Dibandingkan dengan menyakitkan putus asa dari Yunce setelah, kehilangan putrinya, saat itu, ayah dari Xia King Yue di depan saya. Tidak ada emosi tak terkendali, tidak ada pertanyaan kacau, tidak ada kesedihan tulang pemotongan. Alasannya tampaknya menghadapi kematian anak orang lain. Apakah ini benar-benar reaksi seorang ayah biasa yang normal? Bab 1887 Omong-omong, sepertinya ada sesuatu yang disesalkan antara kamu dan King Yue. Xia Hongyi berkata dengan sedikit emosi. Perubahan nama Yunce untuknya, dan rasa keterasingan yang lebih besar dari sebelumnya. Apakah itu Xia Yuanba atau Xia Hongyi? Mereka dengan jelas menyadari sesuatu. Selain itu, Yunce tidak pernah menyebutkan tiga kata, Xia King Yue, sepenuhnya, tetapi malah menggunakan, dia. Lima tahun lalu, karena ketidaksetujuan saya dengan konsep, dia, saya mengakhiri hubungan kami dengan suami istri dengan sebuah surat kabar. Pada saat itu, saya berada jauh di alam dewa, dan ada ikatan abadi yang tidak dapat kembali, jadi saya tidak dapat memberitahu Paman Xia lebih awal. Petik 2 Yunce masih berbicara dalam bahasa yang paling sederhana dan halus. Jadi begitulah, Xia Hongyi menatap Yunce dalam-dalam. Dia tidak tahu bagaimana dia memahami, ketidaksepakatan konseptual, dalam pikirannya, tetapi dia tidak menindak lanjuti, tetapi tiba-tiba bertanya kepada orang lain. Cher, apa yang terjadi antara kamu dan King Yue, meskipun aku ingin tahu, tetapi sebagai penatua di duniamu, mungkin aku tidak boleh ikut campur dan bertanya terlalu banyak. Tapi satu hal lagi, aku harap kamu bisa memberitahuku dengan tepat. Yunce tahu apa yang ingin dia tanyakan, Paman Xia, tolong katakan. Setelah kamu pergi lima tahun yang lalu, Yuanba memberitahuku bahwa kamu secara pribadi mengatakan kepadanya bahwa King Yue menemukan ibunya di tempat yang disebut alam dewa. Apakah ini benar? The voice, suara dari Xia Hongyi jelas menunjukkan getaran kecil. Yunce langsung mengangguk, itu benar. Segera setelah dia ditransmisikan ke alam dewa secara tidak sengaja terkejut, dia menemukan ibunya, dan telah bersamanya sejak itu. Petik 2 Tubuh Xia Hongyi tanpa sadar mencondongkan tubuh ke depan, jakunnya terus-menerus menggeliat, dan murid-murid yang awalnya damai tiba-tiba melambai dalam gelombang kacau, dia. Baik sekarang. Chi Wu Yao Dalam kekacauan tiba-tiba cahaya pupil, juga begitu keras sehingga hampir meledak ke dalam detak jantung dada. Ketika datang ke Yue Wugu, gejolak emosional Xia Hongyi lebih dari intens. Yunce, hati es bergerak sedikit, dan salah satu, es heran melintas matanya. Dia berkata dengan jujur, sebenarnya, dia meninggal delapan tahun yang lalu. Om. Seolah-olah palu godam menghantam jantung dengan keras, guncangan hebat pada saat itu begitu kuat sehingga menakutkan. Setelah itu, detak jantung berhenti total, seolah tiba-tiba mati. Chi Wu Yao Melihat Xia Hongyi yang tiba-tiba menjadi kaku di sana, Yunce mengerutkan kening, pamansia. Bibir Xia Hongyi menjadi pucat saat gemetar, dan darah di wajahnya memudar dengan kecepatan yang mengerikan. Mati, mati, mati. Pikiran rendahnya yang kecewa, tubuhnya yang duduk tampak berubah menjadi genangan lumpur tanpa tulang, tergelincir dari kursi tanpa kehilangan. Yunce dengan cepat mengulurkan tangannya dan menopang tubuhnya dengan energi mendalam yang lembut, sambil diam-diam mengerahkan beberapa kekuatan jiwa untuk menenangkan hati dan jiwanya yang runtuh. Pamansia, dia telah menikmati kebahagiaan selama delapan tahun, jadi tolong jangan terlalu berbelas kasih. Yunce terhibur, dia masih tidak tahu harus memanggil apa Yue Wu Gu. Mati, mati. Ketika seseorang kehilangan panca inderanya di bawah kesedihan yang luar biasa dan hati dan jiwanya runtuh, dia tidak bisa meneteskan air mata. Xia Hongi tidak menanggapi kata-kata Yunce, hanya mata kosong dan pikiran rendah yang menyakitkan hati. Sudah lebih dari 30 tahun, tapi dia tidak pernah melepaskannya. Mungkin, selama 30 tahun terakhir, di bawah penampilannya yang tenang dan anggun, yang tersembunyi adalah kesedihan dan kesedihan yang tidak pernah pudar. Cahaya hitam berkedip di murid ajaib Qi Wu Yao, secara paksa mengumpulkan pikiran Xia Hongi. Tetapi pikiran dapat berkumpul, tetapi tidak dapat menghilangkan kesedihan yang begitu kuat sehingga sangat kuat. Ketika pupil kembali fokus, dan ketika panca indera pulih, tetesan air mata dengan cepat jatuh dari matanya. Dia menegakkan tubuh dengan tergesa-gesa, wajahnya menoleh ke samping, dan dia meratap sedih dan berkata kepada Yunce, aku, tidak apa-apa, tidak apa-apa, biarkan kamu melihat leluconnya. Ses. Petik 2 Kasih sayang mendalam paman Xia, saya yakin dia harus melihatnya. Yunce nyaris tidak terhibur. Dia mengulurkan tangannya untuk menghapus air matanya, sudah lama. Untuk sesaat, ekspresinya tampak sedikit tenang. Dia menarik napas panjang dan bertanya, CR, katakan padaku, dia. Mengapa? Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan, suara-suaranya masih bergetar hebat, dan jari-jari yang menggenggam kedua sisi kursi bahkan lebih terdistorsi dalam warna putih. Yunce siap untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi dengan penampilan Xia Hongi, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, dia hanya bisa mengatakan tanpa mengubah wajahnya, dikatakan bahwa tubuhnya sakit. Dia mati, tetapi pada akhirnya, dia mati di alam Dewa Bulan. Petik 2 Jika dia terus terang mengatakan bahwa Yue Wu Gu mati untuk Yue Wuya, untuk Xia Hongi, itu pasti akan lebih traumatis. Selain itu, ketika dia meninggal, putrinya berada di sisinya dan menguburkannya secara pribadi. Dalam komentar terakhir, dia berharap untuk memberi Xia Hongi sedikit kenyamanan, tetapi dia masih dengan keras kepala menolak untuk menyebutkan nama Xia King Yue. Apakah itu? Apakah itu? Mata Xia Hongi berlinang air mata, dan dia bergumam, saya pikir dunia. Dia akhirnya bisa menyingkirkan mimpi buruk, jadi, bahkan jika saya tidak melihatnya seumur hidup, saya bersedia untuk. Tanpa diduga, ternyata, dia menarik napas berat, dan hatinya sakit, sulit untuk berbicara. Beberapa kesedihan, sama sekali tidak kenyamanan orang lain dapat diselesaikan. Yunce mengetahuinya dengan baik, dia memberi isyarat kepada Chi Wu Yao dengan matanya, dan berdiri, Paman Xia, bagaimanapun, tolong berbaik hati pada dirimu sendiri, di bawah lututmu, Yuan Ba juga membutuhkan perhatianmu. Saya percaya bahwa seseorang dengan pikiran-berpikiran seperti Paman Xia akan segera keluar dari kesedihan. Kami akan berhenti mengomel, dan aku akan datang mengunjungimu dengan Yuan Ba setelah beberapa waktu. Xia Hongi telah terlibat dalam bisnis sepanjang hidupnya, dan sangat menghormati keramahan. Tetapi pada saat ini, hatinya penuh dengan rasa sakit, Wu Xin tidak sengaja menoleransi dia, hanya melambaikan tangannya sebentar, dan tanpa daya berkata, Pergi. Biarkan Yuan Ba tidak perlu memikirkan saya. Yunce berhenti berbicara, siap untuk pergi. Chi Wu Yao tiba-tiba berbicara pada saat ini. Bapak, Xia, saya punya sesuatu untuk ditanyakan, dan saya harap saya tidak akan ragu untuk mengerti. Petik 2. Petik 2 tanda tanya petik 2. Yunce berhenti. Bahkan jika Anda tidak sengaja membawa sedikit kekuatan roh, Chi Wu Yao, es suara setan masih memakai jiwa, dan benar-benar tidak Xia Hongi bisa menolaknya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, matanya masih gemetar dan pucat, tolong bicara. Chi Wu Yao perlahan berkata, Kapan terakhir kali Anda dan Lingmei Xia King Yue bertemu? Tanpa pikir panjang, Xia Hongi berkata langsung, Sejak King Yue dan Cher menikah dan pergi ke Frozen Cloud Asgard, aku tidak pernah melihatnya lagi. Hei, sudah lebih dari 20 tahun dalam sekejap mata. Saya tidak memikirkan hari itu, tapi itu Yongjue. Alis Yunce bergerak, tetapi tidak berbicara. Petik 2 titik 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 petik 2. Chi Wu Yao sedikit mengangguk, terima kasih atas pemberitahuan Anda. Berjalan keluar dari Black Moon Merchant Guild, Yunce dan Chi Wu Yao tidak kembali ke Floating Cloud City, tetapi bergerak maju tanpa sadar. Alis bulan sabit Chi Wu Yao terkunci rapat, dengan kekuatan mentalnya, dia jarang bingung sejauh ini. Yunce juga tampaknya menjadi masalah pikiran yang berat. Aneh, 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 sangat aneh. Chi Wu Yao berbisik terus-menerus. Ini aneh, Yunce berkata dengan linglung. Chi Wu Yao meliriknya dan berkata, perbedaan antara respons Xia Hongyi terhadap kematian putrinya dan kematian istri pertamanya benar-benar terlalu besar, Anda tidak mungkin tidak menyadarinya. Saya tidak ingin menyebutkan apapun tentang dia, kata Yunce. Chi Wu Yao tersenyum tipis, suara-suaranya tiba-tiba menjadi lembut, kecerobohan yang sebenarnya adalah tidak ada riak di hatimu ketika kamu mendengarnya, dan kamu terlalu keras untuk menghindari tabu, sebaliknya, menunjukkan bahwa kamu tak terlupakan bersamanya, dan bahkan lebih sulit untuk tidak peduli. Semakin kuat tabumu, semakin kuat. Apapun yang kamu katakan, aku tidak ingin menyebutkannya lagi. Yunce berkata tanpa emosi. Chi Wu Yao tidak berhenti karena sikap Yunce, melanjutkan, membenci kejamnya yang kejam, dan mengingat kecantikan masa lalunya, sebenarnya tidak ada konflik, apalagi kesalahan. Yunce mengulurkan tangannya untuk membantu dahinya, dan berkata tanpa daya, kamu di sini lagi. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa meskipun semuanya telah diselesaikan, tetapi kolam. Wu Yao selalu memikirkan Xia King Yue. Mengenakan jiwa iblis Nirvana, kemampuannya untuk mengenali orang tidak ada bandingannya di dunia, tetapi dia benar-benar merindukan Xia King Yue. Ini adalah satu-satunya, dan pengecualian yang agak besar, yang membuatnya masih sulit untuk merasa lega. Dia selalu bersedia menurunkan posisinya di depan Yunce. Faktanya, hatinya kesepian dan tinggi, dan tidak ada yang bisa dijangkau. Reaksinya terhadap berita kematian Xia King Yue terlalu datar. Tidak peduli penolakan yang ditunjukkan oleh Yunce, Chi Wu Yao melanjutkan, Xia Yuanba memiliki vena ilahi kaisar tirani dan berkemauan keras. Penuh rasa sakit ketika saya mendengar kabar buruk. Petik 2. Dan Xia Hong Yi, dari tubuhnya, saya hanya merasakan rasa sakit yang berlalu. Sebaliknya, saya menghela nafas dan terkejut. Itu lebih seperti mendengar berita kematian putri tetangga. Kamu juga seorang ayah, dan kamu hanya memiliki satu anak perempuan. Anda harus tahu betapa tidak normalnya reaksinya. Petik 2. Yunce tidak berbicara, tetapi tidak menghentikannya untuk berbicara. Chi Wu Yao membuang senyumnya, sambil berbicara, dia diam-diam berpikir, dia bukan idiot dari dao mendalam, apalagi kaisar berdarah dingin. Saya dapat mengatakan alasan saya, hanya Xia Hong Yi adalah orang dengan emosi yang sangat lemah, dan dia melakukannya. Orang seperti ini dilahirkan dengan kekurangan emosi, dan emosi serta keinginan mereka sangat lemah. Petik 2. Namun, dia menghadapi kematian Yue Wu Gu dan kesedihan dari pecahnya saat itu, tetapi dia benar-benar menentangnya. Mengapa seseorang begitu bersemangat dan bersemangat, menghadapi kematian putrinya, tetapi begitu tenang dan rasional, dan hampir tidak ada kesedihan. Chi Wu Yao, es ramping tangan nasihat berada di antara alis. Dia datang hari ini untuk memahami kebingungan di hatinya, tetapi ketika dia berhubungan dengan Xia Hong Yi untuk waktu yang singkat, dia menjadi lebih bingung dan bingung. Yun Che berkata, dia sangat dingin dan xenophobia sejak dia masih kecil, dan dia jarang keluar dari kamar kerja. Dia juga harus jarang berkomunikasi dengan ayahnya. Mungkin karena ini, dia tidak memiliki terlalu banyak kasih sayang antara ayah dan anak perempuannya. Alasan ini, bisakah kamu meyakinkan dirimu sendiri? Chi Wu Yao memberikan tampilan glamor. Yun Che mengangkat alisnya dan tampak acuh tak acuh. Ada hal lain, bahkan lebih aneh. Alis Chi Wu Yao mengembun, dan sepasang menembus dunia, mata menawan dari segudang roh yang menawan menyempit menjadi dua monster panjang dan sempit yang dalam dan kabur. Tadi malam, saya mengobrol dengan Chu Yue Chan tentang Xia King Yue, dan pada dasarnya saya tahu dia ada di sini. Masa lalu planet. Terus, wajah Yun Che berubah, dan dia merasakan keanehan emosional Chi Wu Yao. Apakah kamu ingat mengapa Xia King Yue begitu terobsesi dengan Dao mendalam saat itu? Chi Wu Yao bertanya. Ingat, jawab Yun Che, singkatnya, dia berharap untuk menemukan ibunya dan bersatu kembali dengan keluarganya. Inilah yang dikatakan Chu Yue Chan padanya saat itu. Kemudian Xia King Yue mengatakan hal yang sama kepadanya secara pribadi. Satu, dia ingin berdiri cukup tinggi. Mungkin dia bisa menyentuh sosok ibunya. Mungkin dia bisa bersatu kembali sebagai sebuah keluarga. Ya, Chu Yue Chan mengatakan hal yang sama. Chi Wu Yao berbisik, pada titik ini, dia sangat mementingkan kasih sayang keluarga. Setidaknya, bahkan ibunya, yang kabur dalam ingatannya, tidak akan ragu untuk mengejarnya sama sekali. Petik 2. Yun Che. Dia juga menghargai cintanya padamu. Chu Yue Chan mengatakan bahwa dia hampir mati di Heavenly Sword Villa, es rahasia realem untuk menyelamatkan Anda. Itu juga di Heavenly Sword Villa. Ketika dia mendengar tentang kematianmu, dia memotong sutra biru. Chi Wu Yao berkata dengan lembut, jika tidak ada orang lain di dunia ini, rambutnya akan dipatahkan dan dikubur, Duan King Bingsin. Inilah yang dia katakan kepada Chu Yue Li dan Chu Yue Chan saat itu. Langkah kaki Yun Che Piko terhenti, nafasnya juga sedikit kacau. Jelas, hanya ada kebencian yang tersisa untuknya. Kenapa? Hatiku masih terasa begitu membara. Siya King Yue yang aku lihat melalui matamu Suan Yin, tepatnya adalah orang seperti itu. Dan seseorang yang sangat penyanyang, terutama kasih sayang keluarga, suara-suara terhenti, dan alis Chi Wu Yao juga menegang saat ini, mengapa kamu tidak pernah menikah setelah kamu pergi ke Frozen Cloud Asgard? Kembali dan menemui ayahnya. Terima kasih telah menonton!